Halo my love, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temanya tentang Pesan rahasia dari Spirit Guide Tentang kehidupan dirimu Kedepannya, jadi Nanti aku bakalan cek energi kamu di masa depan Seperti apa, lalu bakalan Lihat pesan rahasianya yang Harus disampaikan sama Spirit Guide And then, aku bakalan lihat outcome nya Oke, kita langsung mulai aja Dengan cek energi kamu di masa depan Dari Spirit Guide Kalau kalian yang baru di channel aku Bertanya-tanya gimana caranya Fokus sama energi kamu sendiri Sebutkan pertanyaan di dalam hati Perlu diingat, ini adalah timeless reading Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya Saat kamu menonton Dan, kalau misalnya Nanti aku ngomongin soal Zodiac Cek sama Reset Venus and Faddy Crossing Zodiac itu hanya untuk Memberikan sedikit validasi Sedikit ya And then, kalau misalnya Kamu butuh waktu untuk Menenangkan diri Bisa pause videonya Dan kalau kamu mau claiming Energi positif Nonton dari awal sampai akhir Kalau kamu merasa ngantuk Pengen merem Jangan dilawan Berarti energi healingnya Dan energi positifnya Bekerja Gitu Aku percaya Tidak ada yang kebetulan di sini Jadi ada pesannya Berarti kalau kamu klik video ini Yeah Semoga ini Sudah merosat lagi Jadi Kita langsung lihat aja Dengan energi kamu Energi dirimu di masa depan I need Eight of swords Disini ada Libra Gemini Aquarius Ada the chariot Disini juga ada cancer Ada Virgo Gemini Taurus Capricorn Kalau yang aku lihat Kamu cukup Di dalam bidang karir Disini Aku lihat cukup Baik Posisinya Sangat fokus Sama pekerjaan Posisi kamu juga Sangat nyaman Kalau misalnya Kamu kerja di kantoran Kamu punya kedudukan Yang bagus Jadi kayak karyawan Yang bener-bener Mempunyai Nilai-nilai Yang bagus Di mata perusahaan Oke Kalau yang aku lihat Disini juga Untuk beberapa Jadi kalian Bahkan Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Sampingan Dan Dua pekerjaan Yang kamu lakukan pun Membawa kamu Ke atas Posisinya Kedudukannya baik Nah Kalau yang aku lihat Disini Energinya Kalau kamu lihat Di karir Gambarannya Seperti ini Jadi Posisi kamu Naik ke atas Posisinya juga Nyaman disini Tangannya terbuka Seperti menerima Kebahagiaan Happy Nah ini konsep Di karir Karena kamu menempatkan Diri kamu Di posisi Dimana lingkungannya Positif Dan lingkungannya Juga mendukung Disini Dari the six of ones Itu menandakan Sebuah kemenangan Dan support Dari orang-orang sekitar Ini kayak Ibaratkan Kayak kamu lomba Terus kamu menang Dapat piala Ini ada Sebuah Anugerah Yang dicapai Kalau kamu lihat Ini seperti Menggapai Matahari Menggapai Bulan Jadi Apa yang kamu Pengen Gapai Cita-citanya Itu kayak Tinggal selangkah Lagi Untuk Menggapai Itu Tinggal Di gras Waktu Tinggal Di Rangkul Nah yang Aku lihat disini Juga mampu Untuk melewati Berbagai Rintangan Jadi secara Posesi Walaupun Misalnya Ada masalah Kamu pun Tidak takut Dengan masalah Jadi yaudah Tidak apa-apa Aku bisa menghadapi Masalah ini Dengan mudah Nah ini adalah Konsep orang yang Percaya diri Nah dari Energy The Chariot sendiri Itu menunjukkan Beberapa dari kalian Memang ada Sebuah Duality Duality itu Dalam diri Ibaratkan Di logika Arahnya pengen Kesini Di hati Arahnya pengen Kesini Nah tapi Nanti kamu Akan memenuhi Keinginan Keinginan Di dalam diri Walaupun Keliatannya Sekarang Berkecamuk Hati Sama pikiran Tidak sejalan Nanti akan sejalan Karena yang Kalau dari The Chariot Itu ibaratkan Dari segi Kepuasan Nasuh Ini akan terpenuhi Dari segi Apapun yang Kamu anggap Sebagai passion Akan terpenuhi Dan dari Segi-segi Lainnya Itu juga Akan terpenuhi Secara Finansial Dan Kedudukan Juga akan Baik Nah kalau Energi The Chariot Ini Ada satu syarat Dengan cara Harus fokus Disiplin Chariot Itu Energinya Yang menjaga Hati Jadi Kalau kalian Orang yang Baper Dan gampang Emosional Ini harus Juga dulu Hatinya Jaga hati Agar bisa Kamu fokus Sama hal-hal Yang kamu Pengen Raih Karena Kalau kamu Lihat Ini ibaratkan Kalau gunung-gunung Ini sebagai Ketakutan Ego Gengsi Gitu Atau Bakalan Seperti Demika Dan Masalah Ini Gunungnya Dilewatin Gitu Loncat Harus Menghadapi Ini Dan harus Berani Energi Kamu Di depannya Lalu Disini Kalau Ngomain Soal Mental Kalau Ngomain Soal Diluaran Semesta Gak Banyak Possibility Cuma Ini Mental Seperti Ini Ada The Eros Words Kadang-kadang Yang menjebak Diri Kamu Untuk Bisa keluar Dari Jebakan Jebakan Yang dibuat Sendiri Adalah Menerima Realita Kita Tidak Bisa Mengurangi Keadaan Apapun Bahkan Yang sudah Terjadi Jadi Sesuatu Hal Yang sudah Terjadi Masa Lalu Itu Sudah Terjadi Kita Tidak Bisa Ngeriwine Itu Kita Tidak Bisa Terus Berada Dalam Sebuah Penyesalan Harusnya Aku tidak Melakukan Kesalahan Ini Apapun Yang kamu Lakukan Kebaikan Keburukan Kesalahan Kebenaran Orang Yang datang Kedalam Hidup Kamu Kamu Terima Atau Enggak Orang Yang Kamu Berhubungan Atau Enggak Siapapun Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Rencana Semesta Untuk Bisa Ngebentuk Diri Kamu Jadi Yang Sekarang Jadi Harus Diterima Jadi Kalau Dari Era Sword Sendiri Itu Ada Konsep Penerimaan Dulu Baru Dari Masa Yang Terjadi Dari Sesuatu Yang Terjadi Harus Diterima Dulu Agar Matanya Bisa Terbuka Jadi Jangan Tertutup Sama Sebuah Ilusi Yang Seharusnya Seperti Ini Seandainya Seperti Ini Contoh Iya Dia Dia Kan Bisa Karena Keluarganya Kaya Iya Kan Dia Bisa Karena Dia Punya Privilege Sementara Jadimu Tidak Jangan Berfikiran Seperti Itu Karena Yang tadi Aku Bilang Apapun Yang Kamu Dapat Keluarga Yang Kamu Lahir Di Daerah Yang Kamu Tinggal Atau Dimanapun Itu Pekerjaan Yang Kamu Lakukan Experience Yang Kamu Punya Di Dalam Apapun Percintaan Keluarga Dinamika Sosial Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Ngebentuk Diri Kamu Jadi Nggak Boleh Dikurang Kurang Harus Mampu Untuk Nerima Agar Kamu Tidak Terjebak Sama Ilusi Nero Swords Itu Adalah Menerima Sebuah Realita Emang Kadang Kadang Realita Itu Pahit Tapi Kita Nggak Bisa Ngapain Itu Adalah Cara Untuk Kita Ngebebasin Diri Kita Sendiri Dengan Cara Menelan Itu Bulat Bulat Jadi Kalau Kata Feral William The Truth Will Going To Set You Free But First Is Going To Piss You Off Jadi Emang Yang Namanya Realita Itu Akan Membebaskan Kamu Tapi Saat Awal Menerima Pasti Akan Kesel Dulu Kenapa Harus Kayak Gini Kenapa Harus Kayak Gitu Tapi Harus Diterima Untuk Membebaskan Diri Kamu Diri Jebakan Lalu Disini The Four of Pentacles Ini Adalah Konsep Sebuah Kesederhanaan Cara Berpikir Kedamaian Karena Kamu Memiliki Kesederhanaan Cara Berpikir Tidak Terlalu Tergesah Tidak Terlalu Terburu Tidak Terlalu Untuk Berlari Lari Ibaratkan Nah The Four of Pentacles Ini Ketenangan Jadi Yang Di masa Depan Energi Kamu Cukup Tenang So Aku Bakal Lihat Langsung Ke Rahasianya Yang Perlu Kamu Tahu Oke Kita Lihat Dari Sini Dulu Pesan Rahasia Dari Spread Guide Tentang Kehidupan Di Masa Depan Ada Enlightenment Ini Ada Sebuah Pencerahan Jadi Nanti Kamu Akan Seperti Mendapatkan Sebuah Ilham Atau Sebuah Pemahaman Sebuah Pengetahuan Tiba-tiba Tahu Tiba-tiba Jalannya Terang Yang Namanya Enlightenment Ibaratkan Kita Terbiasa Di Dalam Sebuah Lorong Kegelapan Tapi Nanti Ada Cahaya Atau Tiba-tiba Kita Punya Center Ternyata Selama Ini Aku Punya Center Di Tangan Aku Jadi Kadangnya Seperti Ini Enlightenment Di sini Ada Leadership Jadi Nanti Kamu Akan Mempunyai Kemampuan Untuk Memimpin Jadi Kalau Rahasianya Adalah Gini Rahasian Street Guide Tentang Dirimu Di masa Depan Adalah Kamu Adalah Sosok Pemimpin Dan Kamu Akan Bisa Mengaplikasikan Energi Tersebut The Truth Yang Aku Bilang Soal Kebenaran Itu Harus Deterlan Bulat-bulat Nah Di sini Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Kebenaran Dapat Informasi Atau Mendapatkan Sebuah Pengetahuan Untuk Kehidupan Kamu Yang Sebenar-benarnya Realita Lalu Dari Energy The Truth Sendiri Ini Ibaratkan Untuk Berapa Kalian Akan Tau Seperti History Atau Cerita-cerita Tentang Masa Keluarga Kamu Seperti Wajangan Wajangan Experience Kesalahan Kebaikan Kebenaran Keluarga Kamu Lakukan Menjadikan Pelajaran Lalu Di sini Ada I want To see One more Thank you Di sini Ada courage Kamu akan Lebih Bedani Lagi Jadi Kalau kamu Lihat secara Gambar Ini ada Karang-karang Atau ada Batu-batu Di pinggir Pantai Yang Dihempaskan Oleh Gelombang Dan ombak Jadi Si emotional Kamu Akan Seperti Permasalahan Emosional Akan Datang Kedalam Hidup Kamu Tapi Kamu Tidak Goyah Dan Di sini Ada Misalnya Ada Permasalahan Percintaan Ada yang Bikin kamu Galau Biasanya Tapi Kamu Tidak Galau Lagi Masalah Masalah Yang dulu Bikin Kamu Drop Yang Bikin Kamu Galau Itu Tidak Akan Bikin Kamu Drop Lagi Karena Kamu Mampu Untuk Mahadam Dan Di sini Courage Datangnya Juga Keberanian Aku Bakalan Lihat Lagi Dari Tarot Card Ini Adalah Validasi Pesan Rahasia Dari Spirit Guide Tentang Kehidupan Kamu Di Kedepannya Ada Page Of Cups Pertama Kamu Akan Lebih Bisa Menghargai Diri Sendiri Dan Mencintai Diri Sendiri Dan Akhirnya Itu Seperti Magnet Jadi Banyak Orang Yang Cinta Sama Dirimu Lalu Di Sini Ada Sebuah Hal Positif Jadi Yang Kamu Cari Bukan Masalah Lagi Kamu Malah Nyari Hal Positif Counting Your Blessing Jadi Akhirnya Menghitung Kebahagiaan Apa yang Kamu Punya Dan Akhirnya Yang Kemarin Fokus Ke Hal Negatif Akhirnya Tidak Kelihatan Lagi Hal Negatif Mampu Untuk Bangkit Soalnya Nah Disini Ada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Disini Dari Energi Jasa Sendiri Ini Melambangkan Kalau Kalian Ada Masalah Hukum Atau Ada Hal Hal Yang Berbentukan Hukum Ini Ada Sebuah Keadilan Cuma Niri Justice Ini Adalah Keseimbangan Kalau Kamu Lihat Lady Justice Pegang Pedang Dan Pegang Timbangan Ini Kalau Kalau Kamu Melakukan Hal Hal Baik Akan Jangan Diba Niat Niat Baik Akan Hasil Baik Dan Sebaliknya Seperti Itu Jadi Saran Aku Adalah Mulai Sekarang Lakukan Apapun Dengan Niat Yang Tulus Dan Niat Yang Baik Jadi Jangan Ada Niat Niat Negatif Karena Kalau Misalnya Aku Pengen Menang Tapi Saat Ada Orang Pengen Menang Itu Dengan Ambisi Yang Cukup Besar Dan Obsesi Akhirnya Menghalalkan Segala Cara Kemenangan Akan Diraih Tapi Dengan Karma Karmanya Juga Jadi Kalau Kita Melakukan Sebuah Kemenangan Tapi Melakukan Dengan Hal Yang Baik Dengan Niat Yang Baik Yang Akan Datang Karma Baik Bukan Karma Buruk Justice Melambangkan Seperti Itu Dan Ini Untuk Kalian Yang Berada Dalam Kebingungan Dalam Keadaan Dimana Islanya Kamu Berada Di Posisi Dimana Ada Yang Menyakiti Dirimu Ada Yang Melakukan Hal-hal Yang Buruk Disini Nanti Kamu Akan Dapatkan Keadilan Itu Cuman Jangan Dicari Jangan Dibuat Karena Yang Berhak Untuk Membuat Keadilan Adalah Semesta Dan Tuhan Jadi Ini Disarankan Untuk Showing Love Tebarkan Cinta Dan Page of Cups Kalau Ngomongin Soal Rahasia Ini Rahasia Cinta Dimana Kamu Akan Bisa Menemukan Sisi Positive Dari Seseorang Dan Kamu Akan Banyak Memaafkan Orang Orang Dan Akhirnya Kehidupan Percintaan Kamu Jadi Lebih Baik Lagi Dan Disini Dari Page of Cups Cups Yang Dikasih Bukan Hanya Cinta Indah Tapi Bentukannya Bisa Memberikan Sebuah Kedamaian Dan Kamu Merasakan Diprioritaskan Seperti apa Page of Cups Itu Karta Bucin Biasanya Cuman Ini Konsep Dimana Percintaannya Bakalan Sesimpel Seperti Kayak Kamu Bernafas Jadi Kamu Tidak Terlalu Terobsesi Tidak Terlalu Tergesah Dan Akhirnya Yang Datang Dengan Sendirinya Secara Natural Ini Tumbuh Secara Natural Dan Kalau Kamu Lihat Disini Banyak Bunga Bunga Lotus Itu Mengibaratkan Kayak Apa Yang Kamu Lihat Mungkin Sekarang Kelihatan Kayak Nggak Bisa Tapi Nanti Akan Bisa Jadi Nanti Akan Tumbuh Sebuah Keindahan Dari Hal Yang Mungkin Kamu Anggap Itu Tidak Ada Harapan Jadi Nanti Akan Ada Sebuah Keajaiban Yang Tadinya Nggak Ada Harapan Jadi Ada Harapan Lalu Disini Dari Energi Tusan Ini Adalah Hal Positif Pertama Ini Adalah Hal Hal Yang Mungkin Pernah Hilang Itu Akan Digantikan Hal Hal Yang Pergi Dari Diri Kamu Dan Itu Akan Digantikan Dengan Sesuatu Hal Lebih Biasanya Tusan Itu Melambangkan Positif Energi Tapi Kita Harus Memancarkannya Dulu Jadi Contoh Gini Energi Positif Itu Akan Datang Ke Orang Yang Positif Jadi Itu Like Magna Jadi Itu Adalah Kamu Ngebentuk Ruang Atau Ngebentuk Energi Di Sekeliling Kamu Yang Positif Akhirnya Yang Datang Energi Positif Sama Seperti Gini Pertemanan Kamu Berteman Dengan Positif Kalau Misalnya Ada Pikiran Pikiran Ketakutan Ketakutan Itu Yang Akan Datang Jadi Saat Mainset Kita Positif Kita Berteman Dengan Positif Kita Berteman Dengan Tulus Tidak Memikirkan Segala Hal Yang Ketakutan Segala Hal Yang Meragukan Itu Akan Terjadi Yang Kamu Tarik Itu Disesuaikan Sama Apa Yang Kamu Pikirkan Itu Adalah Konsep Positif Mainset Lalu Energi Desan Ini Juga Kalau Kamu Lihat Ini Ngomongin Soal Kemenangan Di bawah Sama Kuda Putih Terus Disini Ada Bendera Merah Kamu Punya Power Mungkin Kemarin Kamu Tidak Menerima Atau Menganggap Kamu Punya Power Tapi Nanti Power Nya Akan Kamu Pakai Dan Disini Kalau Kamu Lihat Dari Ten of Swords Sudah Fase Kesedihannya Fase Di bawah Sudah Selesai Ten of Crystal Kamu Diem Aja Di tanah Udah Terpuruk Terus Tusuk Di bawah Di dasar Di tanah Cuma Ada Kemungkinan Kamu Stay Di posisi Tersebut Atau Kamu Bangkit Dan Itu Adalah Pilihan Kamu Sendiri Jadi Ten of Crystal Disarankan Untuk Melepaskan Dan Memaafkan Sesuatu Hal Yang Sudah Selesai Syarat Untuk Mendapatkan Kebahagiaan So Bakalan Lihat Lagi Kalian Norman Pesan Dari Spirit Guide Pesan Rahasia Dari Spirit Guide Tentang Hidup Di depan sana Aku bakalan Jelasin Ini dulu Ini adalah Konsep Kamu akan Dihargai Dari Kerja Keras Kamu Jadi Apapun Yang Kamu Lakukan Kamu Akan Mendapatkan Hasilnya Sesuai Dari Apa Yang Kamu Kerjakan Dan Contoh Kamu Kerja Keras Yang Tadi Aku Beritahu Kamu Beratih Sebuah Perusahaan Kamu Kerja Keras Apapun Yang Kamu Kerjakan Itu Akan Sangat Dihargai Dan Kamu Akan Diperhatikan Dengan Posisi Atau Cara Orang Orang Melihat Kamu Di Sisi Yang Positif Lalu Disini Juga Kalau Aku Lihat Apapun Yang Kamu Lakukan Itu Bakalan Dihargai Dan Untuk Kalian Yang Mungkin Berada Di Dunia Entertainment Atau Di Dunia Yang Penuh Dengan Bintang Bintang Kamu Seorang Influencer Atau Bahkan Kalian Seseorang Yang Memang Bikerja Di Dunia Seni Apapun Yang Kamu Lakukan Itu Akan Sangat Dikenali Orang Orang Jadi Kamu Akan Lebih Terpancar Lagi Dan Disini Adilator Ini Ada Sebuah Pesan Yang Kamu Tunggu Tunggu Dari Kemarin Akan Hadir Terus Disini Nanti Kalau Kata Spirit Guide Coba Nanti Tunggu Ada Sebuah Pesan Mungkin Dari Seseorang Atau Dari Dari Siapapun Kalau Aku Lihat Pasti Seseorang Yang Bakalan Ngirim Pesan Cuman Ini Bakalan Ada Sebuah Pesan Yang Akan Membuat Diri Kamu Bahagia So Disini Yang Tadi Aku Bilang Konsep Kamu Kehilangan Nanti Yang Kehilangan Akan Digantikan Lalu Disini Ibaratkan Ini Konsep Recovery Kamu Kehilangan Kamu Dilepaskan Dengan Sesuatu Lingkungan Yang Buruk Contohnya Atau Bahkan Ibaratkan Kamu Ngerasa Kalah Nanti Akan Digantikannya Dan Disini Yang Namanya Suasana Atau Fase-fase Susah Dalam Kehidupan Akan Segera Tergantikan Lalu Disini Juga Ada Prinsip Kalau Yang Aku Lihat Kamu Akan Menemukan Makna Dan Arti Soal Pertemanan Soal Saat Berada Dalam Kesusahan Yang Ada Untuk Kamu Siapa Yang Tulus Untuk Kamu Siapa Nanti Kamu Akan Memahami Itu Lalu Disini Juga Kalau Aku Lihat Disini Yang Namanya Hubungan Itu bukan Humbungan Romance Pastinya Ada hubungan Platonik Dalam Kehidupan Jadi Hubungan Kucing Aku Akan Loncat Jadi Kita Lanjut Lagi Hubungan Itu Bukan Hubungan Romance Tapi Hubungan Platonik Atau Hubungan Hubungan Yang Konsepnya Udah Karena Tulus Karena Tulus Untuk Berhubungan Jadi Yang Dicari Di hidup Kamu Disarankan Jangan Hanya Mencari Cinta Tapi Mencari Hubungan Hubungan Lain Dalam Kehidupan Itu Itu Membawa Banyak Kebaikan Jadi Harus Bisa Mampu Untuk Memfilter Atau Meminta Semesal Untuk Memfilter Mana Yang Positive Untuk Aku Orang Orang Yang Tidak So Aku Bakal Lihat Uang Sesuatu Hal Yang Berbentuk Bisa Manusia Juga Karena Bentuknya Manusia Ini Nanti Akan Dikasih Sama Semesta It's like A gift Kayak Hadiah Ini Hadiah Buat Kamu Kamu Untuk Menggunakan Ini Dengan Baik Atau Kamu Hanya Menggunakan Ini Sekali Tergantung Sama Dirimu Ace Of Pentacles Ada Peluang Juga Untuk Karir Yang Lebih Bagus Ace Of Pentacles Ini Selain Kamu Punya Skill Coba Skill Di Asah And Then Disini Ada Celebration Pertama Ini Ngomongin Soal Untuk Kalian Yang Punya Bisnis Nanti Akan Membangun Bisnis Yang Kokoh Dan Disini Akan Ada Sebuah Perayaan Di Bisnis Kamu Dan Kebedah Hasilan Di Bisnis Kamu Untuk Kalian Yang Bukan Pebisnis Mungkin Kamu Kerjanya Di Kantoran Ini Adalah Konsep Dimana Perusahaan Kamu Akan Sangat Menghargai Dirimu Lalu Untuk Kalian Yang Gak Mikirin Soal Karir Ini Kepercintaan Kalau Bukan Hanya Dirayakan Sama Dirimu Saja Tapi Orang Orang Sekitar Lalu Dari Eight Pentacles Ini Nanti Ngomong Lihat Hasilnya Kayak Kamu Olahraga Kamu Olahraga Sehari Dua Hari Saat Memang Awal Ngelihat Aduh Kok Gak Ada Hasilnya Tapi Yaudah Olahraga Nanti Yang Ngelihat Hasilnya Orang Orang Sekitar Dan Kamu Akan Menyadari Oke Ternyata Ada Melakukan Sebuah Hal Yang Kayak Usaha Bekerja Secara Disiplin Tiap Hari Disini Kamu Akan Bisa Memper Menyempurnakan Apapun Yang Gak Fokuskan So This is Your Reading Thank you For Watching Kalau Silahkan Comment Di Bawah Kalau Kamu Tau Lebih Lanjut Bisa Bukus Mending Link Di Bawah Bye